selamat menikmati jadi bisa, itali cukup menarik perhatian karena apa? karena yang ngepok cuma gue doang kita hari ini mau ke kotanya Ice Lake gimana kita hari ini bro? kita gate lost pokoknya kita keliling ngebolang lagi kita ngebolang, gak tau kemana ini dimana nih? negara mana? di Rejavik perjalanan kita kali ini ditempu sekitar 15 menit menggunakan shuttle bus yang mana, shuttle bus ini memang disediakan buat kru untuk keluar tujuan kita keluar sebenarnya buat refreshing ya sambil jalan-jalan menikmati suasana disini dan kabarnya disini itu hmmm tempatnya komunitas saya, ya maaf ya kayak LGBT gitu nanti lihat disana seperti apa ada apa gitu gitu dan kabarnya disana tuh ada kayak greg ya gitu ya yang lumayan bagus lah buat foto-foto gitu guys oke let's go mobilnya VW eh, slover buh, ada air diri guys ini kayak motor yang hilang kemarin kayaknya nih di kanan 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 orang gila ini di Iceland bro di Iceland ini ada orang gila coba perhatikan dari sebelah kiri kita di pojok itu teman-teman pada melihat ke arah kesana itu ada beberapa anak muda 4 atau 3 orang itu bugil ya telan yang bulat gitu gak tau ngapain mereka jalan-jalan guys gimana bro di Eropa dengan yang lainnya sama gak juga beda bro ya tetap norway dola tetap norway dola lumayan baru lumayan baru saatannya ya lumayan lumayan ada 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 matahari ini guys dah oh head rock ave rupanya kita ke sana aja deh ya langsungnya cukup ya kayaknya lagi ada party disini nih bro di sebelah sana waktunya cukup gak nih masalahnya kita nunggu berjalan kecukupan ke sana anak-anak yang di jam 6 di Iceland cuacanya dingin banget mereka lagi party tuh ternyata benar ketika kita nyampe di tujuan apa yang temen-temen ceritakan soal komunitas itu ternyata benar terlihat sangat transparan banget sampai jalan pun harus dikasih warna tersebut nah kebetulan kota itu tuh lagi ada party guys jadi dimana-mana tuh tadi banyak cewek ada temen kita juga lagi foto di cibo pokoknya serang tempatnya apa tadi sini bro rejavik rejavik ya di Iceland dingin banget kita mengetir tadi gak pake jaket songong le dingin ya enggak sih enggak kan gue orang asli sini matanya ini kita sekarang mau ke gereja yang terkenal yang ada di rejavik yang ada di islet kita untuk tanah biasanya para turis atau wisatawan mereka berkunjung kesini dengan tujuannya untuk melihat bangunan yang ada di depan ini guys yaitu gereja ini rumahnya terbuat dari sink seperti saya dan temen-temen yang lain saking penasaran kita meruangkan waktu untuk berkunjung ke tempat ini hanya melepaskan penasaran kita yang ada di otak ternyata suasananya seperti ini guys oh ini ternyata guys eh apa ya bangunan atau monumen yang terlihat ada di rejavik tepatnya Islandel borderline iselenda everybody here ini kebarnya gereja yang terkenal yang ada di Iceland ini kalau masuk di sahab saya ternyata ada yang terkenal mana bro? ini lompat Aurora itu kaya gitu loh itu loh Oh gitu Dan ada satu hal lagi Ternyata tempat ini sering terjadi Fenomena yang namanya Aurora Jadi langit itu berubah warna-warni Saking indahnya Tapi biasanya itu terjadi Di hari-hari tertentu Dan kebetulan Kita dan teman-teman sekarang tidak mendapatkan itu Dan kau gak mau setiap warna ya Nah gitu Tinggal nyaring Jadi Guys Oh jadi perasaannya Jadi Jadi di belakang aku nih guys Ada warna banyak banget ini Ternyata Ada maksud tertentu guys Gitu 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 Meskipun terlihat panas Cuaca saat ini Tapi terasa dingin teman-teman Namanya juga Iceland Pasti dingin lah Tapi gak sedingin es Cuma ada dingin-dinginnya dikit Sosananya cukup Sosananya cukup Ya Bagus lah Buat jalan-jalan Ini teman-teman kita Aku ada break Oke teman-teman Sampai disini Vlog singkat kita Tentang Rejavik Yang ada di Iceland Seperti inilah suasananya Dan tungguin vlog-vlog kita selanjutnya Bye Kita balik ada Oke guys Guys Hari ini kita Habis jalan-jalan Jadi beli tiket Harga tiketnya itu Tentang Rejavik Jadi tempatnya kita ada di Norway Dan ini Biasanya Terima kasih